Seorang penjamret di Jember Jawa Timur ditangkap warga usai beraksi menjamret kalung milik seorang ibu rumah tangga pada Rabu Siang. Video amatir ini merekam seorang jamret kalung yang terjadi di desa Sumber Kejayaan, Kecamatan Mayang, Jember Jawa Timur, Rabu Siang saat ditangkap warga. Pelaku ditangkap warga usai menjamret Devi Sriwindayani, yang merupakan warga setempat, saat itu korban sedang pulang belanja kebutuhan memasak. Namun tiba-tiba datang pelaku dan menarik kalung emas miliknya. Korban terpelanting dan jatuh hingga mengalami luka lebam di leher, karena berusaha mempertahankan kalung emas seberat 10 gram miliknya. Aksi penjamretan yang dilakukan pelaku atas nama Oni Mega Kurniawan warga desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Jember, tidak berhasil karena korban berteriak dan langsung melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengejaran dan penghadangan hingga pelaku tertangkap dan nyaris menjadi korban amuk masa. Pada saat itu korban sedang mau beli makanan. Setelah dia selesai beli makanan, dia mau pulang ke rumahnya melewati gam. Dari gam itu tahu-tahu ada pelaku ini yang megang leher lalu narik kalung tersebut. Tetapi pada saat ini kalung tidak bisa diambil dan melekat di leher, dia korban menjerit maling-maling. Nah, akhirnya disitu ada masyarakat yang duduk-duduk di sekitar dan tidak lama diamakan oleh masyarakat. Saya dari rumah mau ke warung, mau beli tahu. Belum dari warung, terus dijamret dari belakang sampai jatuh. Tapi untungnya saya bisa mempertahankan itu kalungnya, meskipun sampai usah. Sempat putus berarti ya? Iya. Sempat berteriak? Terus, janganretnya lagi saya teriak-teriak maling. Terus warga banyak yang berdatangan. Polisi menyita barang bukti satu buah kalung emas seberat 10 gram dan satu unit sepeda motor milik pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur.